Sobat maizro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara rendungan hari sabat bersama Advent Vision Media Ministri yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang sedang. Kita akan menelusuri sebuah judul Menteri Allah dan Tanda Binatang yang mana ayatnya terdapat dalam Wahyu pasal yang ketujuh ayat dua dan tiga. Sebelumnya, saudaraku, mari kita berdoa. Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk berkat yang engkau kurniakan buat kami. Engkau menjaga kami, melihat kami sepanjang malam istirahat kami dan pada pagi ini engkau memberikan kekuatan yang baru. Untuk yang boleh menjalani hari ini dan terlebih, roh Tuhan akan membimbing kami ketika kami akan membuka halaman-halaman kitab suci. Inilah doa kami, kami mohon berkat dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengantar anak saya mengikuti sebuah kegiatan di sekolah, yakni kegiatan tur ke Ancol. Dan ketika kami tiba di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, dimana ada sebuah tempat yang namanya Dufan. Dan ketika kami masuk bersama rombongan, bersama anak-anak, dan semua kami memiliki cap di tangan kami. Semua tangan disodorkan dan kemon dicap tangan kami untuk membuktikan bahwa kami yang sudah bayar, kami layak mendapatkan stempel itu, dan mereka yang mendapatkan stempel itu adalah yang layak masuk ke dalam lokasi Dufan tadi. Saudaraku sekalian, ada sesuatu yang mirip dengan itu, dimana kita, kata firman Tuhan, akan mendapat stempel mirip dengan itu. Dan banyak kisah, banyak cerita dalam Alkitab kita menemukan mirip juga dengan stempel yang dibuat di Dufan. Wahyu pasal 7 ayat 2 mengatakan, Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudaraku sekalian, ketika kita melihat apa yang dinyatakan dalam Alkitab, Kitab Wahyu ini bahwa ada utusan Allah yakni malaikat akan memberi atau memetraikan umatnya ketika dunia akan dirundung dengan seberbagai persoalan dan berbagai malapetaka yang bisa saja menghanyutkan mereka. Tetapi mereka yang dimetraikan, mereka yang ditandai, mereka yang distempel itu, mereka akan diselamatkan dari berbagai malapetaka. Dan memang beberapa ayat atau pasal sebelumnya diceritakan bahwa ada malapetaka-malapetaka yang dinyatakan, dinubuatkan, akan terjadi di dunia ini di ujung penghujung akhir jaman. Baik, Saudaraku sekalian, sebelum kita melihat apa itu metrai, dan bagaimana kita boleh mendapatkan metrai itu, karena begitu pentingnya metrai itu, karena itu akan memberikan tanda bahwa kita akan diselamatkan dari berbagai malapetaka di akhir dunia ini. Saudara, mari kita melihat beberapa ayat, dan mungkin saya akan membagikan banyak ayat pada pagi ini, untuk melihat apa yang dimaksudkan metrai, siapa yang melakukannya. Ayat-ayat itu terdapat dalam Roma 4 ayat 11 mengatakan demikian, Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai metrai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Saudaraku, lihat ini komentar Rasul Paulus ketika menuliskan kejemaat Roma, cerita tentang Abraham, bahwa ketika disunat itu sebagai tanda, ya sebagai tanda bahkan itu metrai yang diterimanya, dan itulah tanda sebagai umat Allah. Nah, mari kita lihat beberapa ayat lagi untuk membandingkan apa maksud daripada metrai yang dibuat oleh Allah itu. 1 Korintus 9 ayat 2 Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah Rasul, tetapi bagi kamu aku adalah Rasul, sebab hidupmu di dalam Tuhan adalah metrai dari kerasulanku. Jadi, dalam ayat ini kita menemukan bahwa hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang kudus dihadapan Tuhan adalah metrai daripada kerasulan Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 25 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kita melihat dalam ayat ini bahwa Yesus Kristus dengan jasanya, kematiannya dikau salib, darahnya, itu adalah cara bagaimana Tuhan memeteraikan. Ya, ketika mereka yang menerimanya, meminumnya, itu menjadi tanda, menjadi peringatan akan kesetiaan dan kepercayaan kita kepada dia, kepada Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat dari 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22 Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dalam 2 ayat, dalam 2 Korintus pasal 1 ini, menunjukkan bahwa Allah lah yang melakukannya di dalam Kristus dan ia memeteraikan tanda miliknya. Kita dibuat menjadi milik Allah dengan dimeteraikannya dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita. Jadi, keterlibatan antara Allah Bapak, roh kudus, dan Yesus Kristus adalah cara bagaimana kita dimeteraikan menjadi milik Allah. Baik kita lihat ayat selanjutnya, Yohanes pasal 6 ayat 27 Dalam ayat ini, kita menemukan bahwa Yesus Kristus diberikan kepada kita umat manusia, disahkan oleh Bapak. Dengan kata disahkan ini, menunjukkan keterkaitannya dengan kata meterai tadi. Disahkan oleh Bapak, Allah iya dengan meterainya. Kata disahkan, dimeteraikan, diberi tanda, ini adalah kata-kata yang terkait satu dengan yang lain, dan bahkan dianggap sebagai kata yang digunakan secara bergantian. Selanjutnya dalam Efesos 1 ayat 13 Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Suruhku sekalian, bila mana kita melihat beberapa ayat yang saya bagikan tadi. Bahwa dimeteraikan oleh roh kudus, dimeteraikan oleh Allah, dimeteraikan di dalam Yesus Kristus, menunjukkan bahwa orang-orang atau umat Allah yang dimeteraikan itu adalah Pribadi yang memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, pribadi yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus Kristus. Yang di dalam roh, kita meyakini, mengimani bahwa pekerjaan Allah untuk menyelamatkan kita, menguduskan kita, sudah terwujud, sudah terjadi. Dan kita mengimaninya. Dan ketika kita mengimaninya, kita mempercayai bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita dan dalam proses itu, kita menuju keserupaan dengan tabiat Allah. Kita rindu bahwa tabiat kita semakin disempurnakan, semakin menyerupai akan tabiat Kristus. Jadi suratku sekalian, ini adalah sebuah kebenaran penting bahwa dimeteraikan oleh roh kudus atau istilah dengan ditandai atau dimeteraikan adalah Supaya kita, menunjukkan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan seluruh kebenaran Allah ada di dalam kita. Kalau kita dimeteraikan oleh roh kudus, artinya kita dituntun oleh roh kudus dengan segala pengenalan kita akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita memahami dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Maka mereka yang menyebut dirinya umat Allah adalah mereka yang benar-benar mau dan bahkan bersedia berkorban untuk selalu menunjukkan hidupnya berada dalam kebenaran Allah. Bahkan bila mana kita melihat riwayat-riwayat atau kisah-kisah bagaimana umat Tuhan mempertahankan kebenaran, mereka bahkan harus rela-rela menjalani berbagai aniaya bahkan kematian. Dan umat Allah yang dimeteraikan ini adalah mereka yang hidupnya saat ini sudah menyerahkan sepenuh hidupnya walaupun harus menghadapi aniaya dan bahkan kematian, mereka tetap mempertahankan kebenaran. Jadi mereka, kelompok orang yang dimeteraikan adalah hidupnya sepenuhnya bagi Allah dan bagi kebenarannya. Baik, jadi suruh aku sekalian beberapa ayat yang saya bagikan tadi untuk menunjukkan betapa luasnya pemikiran untuk memahami apa artinya dimeteraikan. Bukan sekedar kita mengatakan satu sisi saja. Bahkan kebenaran yang dinyatakan setiap waktu, setiap generasi mungkin sangat berbeda dalam arti berbeda begini. Kebenaran yang sedang dipertentangkan pada saat itu mungkin saja tentang sunat misalnya. Maka orang yang bersunat itu menjadi sebuah tanda bagi Abraham pada waktu itu menjadi tanda buat mereka yang percaya kepada Allah. Tapi di waktu selanjutnya bukan itu lagi yang dipertentangkan. Sehingga pada waktu Rasul Paulus menyampaikan tentang orang bersunat atau tidak bersunat bukan menjadi sebuah tanda itu lagi. Bukan menjadi tanda bahwa kebenaran bersunat itu menjadi tanda dia umat Allah. Tetapi mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang sepenuhnya dimeteraikan oleh Allah, dimeteraikan oleh Rauh Kudus dan dia adalah umat Allah. Jadi setiap generasi atau setiap zaman kita melihat ada penekanan khusus di mana kebenaran itu sedang dipertentangkan. Nah persoalannya adalah kebenaran apa yang akan dipertentangkan, yang akan diperdebatkan di akhir jaman. Dan itulah yang menentukan mereka yang dimeteraikan oleh Rauh Kudus, dimeteraikan oleh Allah akan tetap mempertahankan kebenaran sesuai yang dinyatakan oleh Allah dalam kebenaran firmanya. Baik, maka untuk itu suratku sekalian saya memberi judul tadi Metera Allah dan Tanda Binatang. Di sini kita melihat sesuatu yang disandingkan atau dilawankan ya. Bahwa ada kebenaran Allah, Metera Allah, saat yang sama ada tanda yang lain yang akan menjadi lawannya. Dan tentu lawannya adalah kuasa setan, kuasa iblis yang akan mencoba untuk menarik simpati dari umat Tuhan dan menarik orang-orang yang tadinya setia boleh jadi untuk berpihak kepadanya yang seolah-olah memiliki Metera juga. Dan Metera itu tentu saja Metera yang dianggap mirip-mirip sehingga sulit untuk dibedakan kecuali mereka yang dituntun oleh Rauh Tuhan. Mereka yang benar-benar sungguh-sungguh melihat bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab yang adalah firman Allah. Saya akan memberikan beberapa kutipan dari tulisan peristiwa-peristiwa hijaman. Hanya ada dua golongan, masing-masing kelompok ditandai dengan jelas apakah dengan materi Allah yang hidup ataupun dengan tanda binatang atau patungnya. Dengan peperangan besar antara iman dan ketidakpercayaan, seluruh dunia Kristen akan terlibat. Semua orang akan memilih salah satu pihak. Sebagian orang seolah-olah tidak terlibat dalam peperangan ini seolah-olah. Mereka mungkin tampak seperti tidak menentang kebenaran. Tetapi mereka itu tidak tampil dengan berani bagi Kristus karena takut kehilangan harta dan menderita dalam celahan. Semua orang seperti itu terhitung sebagai musuh-musuh Kristus. Lihat saudaku sekalian, bila mana ada banyak agama sekarang, ada banyak kelompok, ada banyak denominasi gereja, tetapi pada akhirnya hanya ada dua golongan saja. Yakni golongan orang-orang yang tetap setia pada kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang tetap mempertahankan kebenaran yang nyata dinyatakan oleh Alkitab, yang tertulis begitu jelas. Dan orang-orang yang menentangnya olehkan sebuah tradisi, kebiasaan di gereja atau di sebuah agama tertentu, hanya mengikuti sebuah tradisi saja. Alkitab adalah standarnya dan roh kuduslah yang telah mengilhami para penulis Alkitab. Demikian juga roh kudus yang sama yang telah menyatakannya kepada kita, yang adalah pembaca-pembaca Alkitab. Selanjutnya dalam kutipan itu, Sementara kita mendekat masa kesudahan, maka garis pemisah antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan akan semakin jelas. Mereka akan semakin berbeda. Perbedaan itu dinyatakan dalam perkataan Kristus, dilahirkan kembali. Dijadikan baru dalam Kristus, mati bagi dunia dan hidup untuk Allah. Inilah tembok-tembok pemisah yang memisahkan surga dan dunia, serta menerangkan tentang perbedaan antara mereka yang menjadi milik dunia ini dan mereka yang terpilih dari dalamnya, yang merupakan orang pilihan dan berharga dalam pemenangan Allah. Selanjutnya surga sekalian, saya ingin membagikan ayat-ayat firman Tuhan dari Kitab Wahyu terkait dengan tanda tadi. Selain meterai Allah yang saya sebutkan di awal, ada meterai Allah yang akan diberikan menjelang malapetaka-malapetaka yang akan terjadi itu, agar mereka diselamatkan, mereka harus dimeteraikan. Tapi saat yang sama, meterai dari pihak sebelah, yakni tanda dari kuasa kegelapan juga dibuat. Ya, sebagaimana dalam ayat Wahyu pasal 13 mengatakan, ayat yang ke-16, Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Jadi suruhku sekalian, jelas sekali bahwa kuasa kegelapan pun menggunakan tanda. Dan tandanya haruslah mirip supaya agar mudah menarik simpati dari orang-orang, dari umat Tuhan bahkan umat pilihan. Dan tanda seperti itu sudah pernah dilakukan juga pada zaman bangsa Israel kuno, di mana orang-orang yang akan diselamatkan diberi tanda. Dalam Yesil pasal 9 ayat 4 mengatakan, Firman Tuhan kepadanya berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Orang-orang tua teruna-teruna dan darah-darah anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan disinggung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan baik suci. Lihat, suratku, bahwa pementerian itu dimulai daripada umat Tuhan, artinya yang mengaku dirinya umat Tuhan, mengaku dirinya seorang yang percaya pada Yesus Kristus. Mereka semua tidak ada yang tidak terlibat. Semua akan terlibat dan semua akan memilih kebenaran Allah atau penyajian yang disajikan oleh kuasa kegelapan. Mengapa disebut huruf T? Karena T adalah huruf yang terakhir daripada abjad, alfabet daripada orang Ibrani, yaitu huruf Tau. Dan itu menunjukkan bahwa pemisahan itu akan terjadi pada akhir zaman. Kalau mereka pada akhir zamannya akhir daripada pemerintahan bangsa Israel, tetapi yang dimaksud dalam kitab Wahyu, kita melihat ini adalah akhir zaman. Di akhir zaman ada sekelompok umat Allah yang bertahan untuk mempertahankan kebenaran. Dan kebenaran apa yang dipertentangkan di akhir zaman, kita akan melihat. Satu hal yang penting, yang sebagaimana dikatakan juga dalam Yeskil 20 ayat 12, Hari-hari sahabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan diantara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kuduskanlah hari-hari sahabatku sehingga itu menjadi peringatan diantara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yeskil 20 ayat 20 Hari sahabat menjadi tanda, menjadi peringatan, dan bahkan itu metrei Allah. Di dalam sebuah metrei, di dalamnya ada nama Allah yang jelas, jabatan Allah, dan ada kekuasaan, wilayah kekuasaan Allah. Dan itu dinyatakan pada hukum yang keempat, hari sahabat. Namanya Allah yang menciptakan dunia ini, dan seluruh dunia ini adalah wilayah kekuasaan, dan alam semesta adalah kekuasaan Allah itu sendiri. Jadi hari sahabat adalah salah satu dari hukum Allah. Sepuluh hukum itu, tetapi saat yang sama itulah metrei dari hukum itu. Dan saat yang sama, itulah menunjukkan hubungan yang erat antara kita umat ciptaannya dengan sang pencipta. Sudah kondikasi oleh Tuhan, Kita melihat bahwa saat ini mungkin belum dipertentangkan. Tetapi sudah mulai terjadi di beberapa lokasi, di beberapa negara, dan bahkan pernah terjadi sebelumnya. Hari sahabat menjadi sebuah pertentangan. Dan dunia akan menuju pada sebuah peristiwa besar, di mana hukum Tuhan akan dipertentangkan. Dan salah satu yang penting adalah tentang hari sahabat. Dan kami rindu bahwa saudara-saudara boleh melihat kebenaran ini dan mengambil langkah untuk menerima kebenaran ini dan hidup di dalamnya. Dan menyatakan juga bersama-sama kepada dunia bahwa inilah kebenaran di akhir zaman. Tuhan Yesus, kiranya berkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk bimbingan roh Tuhan. Terima kasih untuk roh kudus untuk kami boleh memahami kebenaran firmanmu. Dan biarlah kami boleh mendapat kekuatan, kesanggupan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat akan perang Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua, agar kami boleh melihat dan bahwa yang boleh menyatakan anak akan kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati sepanjang hari ini, dalam hari sebanyak hari sahabat ini kami boleh berbakti dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka yang di dalam kehidupan yang berat oleh kerana sakit penyakit. Jamahan tangan Tuhan, kerennya berikan kekuatan dan kesembuhan. Berkenan Tuhan juga berkati mereka yang lemah imannya dan sedang berfikir-fikir, sedang bergumul. Biarlah Tuhan teguhkan mereka oleh kebenaran firmanmu. Inilah doa kami Tuhan kehemuan berkat dan mencap syukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministri. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087-888-777-689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.